Menu kuliner yang satu ini namanya Nasi Jangkrik Daun Jati cukup unik mendengar namanya sehingga membuat penasaran para pecinta kuliner menu yang hanya ada di sekitaran Masjid Menara Kudus Jawa Tengah ini rasanya begitu menggugah selera nasi hangat dengan lauk daging karbo yang empuk dipadu rasa pedas gurih bumbu jangkrik serta aroma sedap daun jati semakin memanjakan lidah penikmatnya seperti yang diungkapkan pecinta kuliner yang satu ini berbekal rasa penasaran ia bersama kerabat mencoba mencicipi nasi jangkrik di salah satu kedai yang ada di pinggir Jalan Sunan Kudus yang hanya buka pada saat malam hari setelah mencicipi rasa penasaran terbayarkan dengan lezatnya nasi jangkrik ini sedang oh cicipi makanan namanya tuh nasi jangkrik mas saya penasaran aja kok ada nasi namanya kok nasi jangkrik unik gitu loh tapi yang dibuat itu malah daging misalnya nasi jangkrik kan identik dengan penantang jangkrik itu ya yang tiap malam tapi beda ini penuh khasnya tuh sama daging dan dagingnya tuh rasanya empuk banget gitu itu daging apa itu? ini yang dibuat dari daging kerbau jika anda bertanya-tanya apakah lauk nasi ini menggunakan jangkrik tentu jawabannya tidak jangkrik hanyalah istilah yakni bumbu olahan yang terdiri dari bahan cabai merah, bawang putih, lengkuas, dan santan bumbu jangkrik merupakan resep turun-temurun sejak zaman Sunan Kudus menu nasi jangkrik merupakan salah satu menu favorit Sunan Kudus saat menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus dalam sehari penjual mengaku mampu menjual puluhan porsi nasi jangkrik dan menghabiskan sekitar 3,5 kg daging kerbau pelanggan yang datang tak hanya dari Kudus saja melainkan dari luar kota itu kenapa bisa dinamakan nasi jangkrik mas? ya nasi jangkrik karena itu makanan kalau setahun sekali di menara ya khususnya kalau 10 asura di Seran Kudus itu ada jangkriknya atau gimana mas? kalau bisa dinamakan nasi jangkrik apa itu namanya? istilah ya mas? istilah orang-orang puno jadi saya cuma mengikut nama orang-orang yang bilang itu saja harga setiap porsi nasi jangkrik daun jade ini dipatok 15.000 rupiah cukup bersahabat di kantong Anda nah jika Anda penasaran mencicipi lezatnya nasi jangkrik Anda bisa mampir di Jalan Sunan Kudus atau di sekitar Masjid Menara Kudus karena menu kliner unik ini hanya bisa ditemukan di sekitar kompleks Menara Kudus tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati